Intro Dari tahun ke tahun, berbagai bencana transportasi mengguncang Indonesia Tak terkecuali berbagai tragedi yang terjadi di sepanjang tahun 2012 Kondisi ini seharusnya menjadi refleksi bagi dunia transportasi Indonesia Yang selalu kali mendapat rapor merah karena bolak-balik dinilai tidak dapat memulih sistem kelayakan dan juga keamanan penerbangan internasional Jelang pertengahan tahun, Indonesia disentak tragedi 9 Mei 2012 Pesawat Sukhoi Superjet 100 mengalami total crash di tebing tapak batu Gunung Salak Bogor, Jawa Barat Badan pesawat yang sedang melakukan joyflat ini meledak, terbakar hingga akhirnya hancur berkeping-keping Menghantam tebing batu dengan kemiringan nyaris tegak lurus Tak ayal, seluruh penumpang dan awak pesawat di dalamnya tewas seketika Pencarian menyusuri medan berat pun dilakukan Menyisir serpihan-serpihan tubuh korban yang bercampur dengan beraneka properti pribadi milik korban Duka yang menggayut, setebal kabut yang terus mengepung puncak Gunung Salak Membuat evakuasi dan pencarian korban kian sulit dilakukan Satu demi satu kantong jenazah dievakuasi Untuk kemudian diidentifikasi oleh tim DVI gabungan Indonesia dan Rusia Di tengah daras doa, tangis pun kian menderas Ketika keluarga harus mengidentifikasi 45 kantong jenazah Berisi potongan tubuh orang-orang tercinta mereka Yang kini tak lagi utuh Upaya mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan maut ini pun terus dilakukan Tujuh bulan penyelidikan menyimpulkan bahwa human error menjadi penyebab utama kecelakaan Pilot berkebangsaan Rusia Alexander Yablonsev mengabaikan peringatan TAWS Terrain Awareness Warning System 24 detik saja sebelum menabrak teping Pilot yang komen mematikan atau infidik Terrain Awareness Warning System tersebut Karena berasumsi bahwa peringatan-peringatan tersebut diakibatkan oleh database yang bermasalah Diduga, pilot juga mematikan terrain display Karena menganggap penerbangan yang mengarah ke timur memiliki area terbang yang datar dan tidak berkontur Data Black Box juga merekam percakapan awak pesawat yang menunjukkan komunikasi yang tidak terkait dengan penerbangan Sehingga membuat pilot tidak segera merubah arah ketika pesawat buatan Rusia ini keluar dari orbit tanpa sengaja Seakan tidak berjeda Sebulan kemudian pesawat latih TNI Angkatan Udara Fokker 27 jatuh di atas pemukiman di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma saat melakukan latihan rutin 11 orang tewas akibat kejadian naas yang disebabkan kerusakan mesin itu Di antaranya 7 awak pesawat dan 4 warga sipil yang tewas seketika Sementara belasan warga lainnya terluka Di bulan Oktober kembali sebuah pesawat latih milik Angkatan Udara Fok 200 yang jatuh di perumahan Butamas Pasir Putih Kampar Riau Meski tidak ada korban jiwa, pesawat naas ini langsung terbakar habis Pesawat dari skuadron 12 Lanut Pekanbaru ini jatuh hanya 10 meter dari pemukiman warga Beruntung tidak ada warga sipil yang menjadi korban Keberadaan bandara yang letaknya sangat berdekatan dengan kompleks pemukiman penduduk Atau titik konsentrasi aktivitas warga memang sangat dilematis Harusnya bandara dibangun di wilayah clear area Namun penegakan peraturan perkembangan mobilitas penduduk dan tata kota yang tidak tegas Membuat pembangunan bandara kian mendekati kawasan padat aktivitas Bandara komersial maupun lanut militer harusnya jauh dari pemukiman Gedung bertingkat, permainan layang-layang, cerobong asap, hingga lalu-lalang hewan Di radius beberapa puluh kilometer Sedangkan areal di sekitar bandara dan landasan pacu harus steril dari aneka hambatan Terutama pada level 45 derajat Standar kemiringan yang dibutuhkan pesawat untuk tinggal landas dan mendarat sempurna Pada intinya, dunia penerbangan Indonesia membutuhkan perubahan besar Agar performa layanan dan keamanan sesuai dengan standar internasional yang dipersyaratkan Sehingga, meski human error kerap kali terjadi Tidak hanya melulu pilot yang menjadi kambing hitam ketika kecelakaan terjadi Jangan sekedar menyalahkan pilot Sebab kadang-kadang pilot itu juga ada ini, mengejar waktu Mereka mengejar waktunya, segajul Juga ada semacam peraturan perusahaan dan sebagainya Jadi, kalau sampai terjadi human error Jangan melihat hanya pilotnya Tapi kita melihat peraturan perusahaan maskapai itu sendiri bagaimana Sehingga mungkin perlu perbaikan-perbaikan juga Begitu juga dengan peremajaan pesawat militer yang sudah mencapai titik urgensinya Usia pesawat tempur yang uzur Sepertinya tak lagi maksimal menjalankan fungsinya untuk menjaga kedaulatan negeri ini Hampir di semua modanya, layanan transportasi masal bisa dikatakan mengecewakan Maka, boleh saja Kementerian Perhubungan merencanakan banyak hal di tahun 2013 Mulai dari optimalisasi kereta api, membangun underpass, hingga mendirikan perum pelayanan navigasi penerbangan Indonesia Kita harus akui dari tahun ke tahun jumlah angka kecelakaan di jalan maupun tingkat fatalitasnya masih cukup tinggi Telah diselesaikan Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK 2011-2035 Cukup sudah korban berjatuhan Tak perlu lagi ada air mata duka keluarga-keluarga yang kehilangan Rakyat hanya menantikan satu hal sederhana Realisasi dan komitmen nyata menjaga dan menjalankan semua rencana yang tampaknya serba sempurna Bila tidak, resolusi transportasi di tahun 2013 hanya akan menjadi isapan jempol dan mimpi indah belaka Tim Liputan, Trans 7